Halo bro, ketemu lagi bersama kami di CBSMotoTV Nah seperti janji kita di vlog kemarin, kita bakal kasih tau spesifikasi tentang proyektor dari Vario 150 Olt ini 3 hari untuk kita rakip progenya Progenya udah kasih lihat di video kemarinnya bentuknya kayak gimana Ada pakai U7 juga kanan kirinya dan double alis Jadi alisnya atas bawah, yang atas dua mode, yang bawah satu mode Untuk contohnya, nah kayak gini Yang belakang ini pakai U7 Yang depan pakai AS Super D1 ya Nah, sebelum kita lanjut reviewnya bisa jangan lupa untuk subscribe dan follow instagram kita Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng Mantap Nah, ini kalau untuk modelnya double alis sih sebenernya udah banyak yang pakai Kemudian ini biar kelihatan lebih padat aja depannya Kita pakai U7 juga double Nah, ini alis yang atasnya juga kita kasih motif Tapi ini bukan yang lazy led ya Ini motifnya buatan sendiri gitu Kalau yang lazy led kan kita udah pakai cutting sticker Kalau ini karting sticker juga tapi masih manual Nah, banyak banget yang nanyain Gimana caranya masang Proji ke motor Kalau tutorialnya sih sebenernya kita punya Jadi, kalian tinggal contact kita aja setelah barangnya sampai kalau udah pesen Nah, ini kita kasih tau aja Kalau untuk yang dikirim kalian akan dapat ini Nah, ini namanya kabel HID set Nah, ini dipasang ke aki Jadi, gampangnya sebenernya masangnya gampang banget Jadi, juga udah ada apa ya Seekring Nah, ini kabel hitam untuk kemasan nih Gampang banget sebenernya Gak terlalu ribet Yang penting kalian tahu basic dari kelistrikan motor aja Nah, ini sisanya udah tinggal colok-colok soket aja Ada di Proji-nya Ini soket lampu kanan-kiri Nah, ini kabel set mobil Kalau kabel set mobil dipakainya H4 kan Nah, ini kita putusin aja soket ini Gak usah dipakai Ini satu nyambung ke lampu jauh Satu nyambung ke lampu dekat Yang satu ke masa Udah beres Dan sebenernya sih masih ada sisanya lagi Sisanya itu Kayak kabel buat lampu senjanya Itu masangnya sih gampang banget Sebel ya Tinggal ada dua kabel hitam dan merah Nah, ini untuk yang udah dipasang ke motor Jadi, tinggal begini aja Gak terlalu ribet Sisanya tinggal colok-colok soket Jadi, kalau kalian mau buka headlampnya gampang Gak ribet Tinggal copot soketnya Gak ribet 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 Terima kasih telah menonton Nah kita lanjut untuk ke spesifikasinya Kalau untuk spesifikasi lebih lengkapnya Kalian bisa setelah video ini Kita akan kasih data-data modifikasi Untuk headlamp ini ya Jadi bisa langsung disimak aja Dibaca-baca Dan kalau ada yang mau request bikin model Seperti ini Kalau gak ada request tambahan Berarti kita akan membuatkan spesifikasinya sama purchase Tapi kalau ada spesifikasi tambahan Seperti mau upgrade Di balas, hid Atau ganti warna itu bisa langsung di contact aja Nah ini bentuk outputnya ya Ini ice super Balas standar ice 35 watt Nah ini untuk spesifikasinya bisa langsung dibaca aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk informasi tambahannya seperti biasa Buat kalian yang mau modifikasi kayak gini Boleh DP dulu untuk pemasanan Kalau yang dari luar kota Atau yang mau datang langsung ke toko Tapi gak mau motor ditinggal bisa tukar dengan headlamp yang udah kita rakit Jadi begitu motor datang Tinggal kita pasang aja Instalasi Instalasinya gak terlalu lama Nah jadi kalian bisa DP dulu barang kita proses setelah DP dibayar gitu Jadi order dulu Bisa baru kita rakitin Kalau untuk yang model model custom seperti ini Custom berat kayak gini kita gak selalu ready stock Jadi kalian harus order dulu gitu guys Kalau untuk yang modifikasi-modifikasi ringan Kayak cuma pakai alis dan devil tambahan aja Kemungkinan bisa kita buat ready stock Kalau memang kita lagi ada headlampnya Gitu guys Oke sekian aja video kita kali ini Terima kasih karena telah menyaksikan video ini See you dan bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax